Dan seharusnya bimbingan pranikah itu adalah manusia roh yang harus dibimbing Jadi ketika, apa sih gunanya bimbingan pranikah? Yaitu setiap pribadi dibimbing bahwa kamu ini Nanti menikah, kamu dua menjadi satu Artinya bukan opini mu saja, bukan dirimu saja Tapi kamu sudah menjadi satu Nah ini kan suatu transisi yang gak mudah Nah ini dibimbing, bagaimana caranya? Nah yaitu dengan bergaul dengan Tuhan Diajar, diajak, dibimbing untuk bergaul dengan Tuhan Dibawa kepada perkawinan kudus Shalom babes, it's Becca here Welcome to Pep Talk from Up Close and Personal Podcast Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menakutkannya sebuah pernikahan Dari perspektif seorang single gitu ya Atau yang belum pernah menikah Melihat banyaknya pernikahan yang kandas dengan berbagai macam alasan Pada episode kali ini, kita akan bertanya jawab Mengenai persiapan gitu ya Untuk menikah gitu ya Bagi teman-teman yang mungkin ya Sudah mempersiapkan, sedang mempersiapkan pernikahannya Atau memutuskan bilang I say I do gitu ya Pada saat dilamar gitu ya Karena di dalam kekristenan tidak ada yang namanya perceraian Tidak bisa ditukar tambah Jadi kalau kita sudah bilang yes I do Maka ya sudah, kita harus menerimanya For the rest of our life Sampai maut memisahkan So, tanpa menunggu lama lagi Let's go to Q&A session Shalom Ibu Shalom Pekka Iya Ibu, kemarin kita sudah membahas ya Tentang marriage is scary Dari orang single gitu ya Yang masih belum menikah gitu ya Nah Pada saat sekarang nih kan sudah mulai berber ya Sudah banyak nih yang akan menikah nih ya Atau sedang mempersiapkan pernikahan gitu ya Salah satu yang penting gitu ya Dalam mempersiapkan pernikahan adalah bimbingan peranikah nih Ibu Gitu ya, yang biasanya ada di setiap gereja-gereja gitu ya Untuk waktunya bervariasi Ada yang satu tahun mungkin, enam bulan Ada yang tiga bulan Atau bahkan mungkin BPN singkat gitu ya Tiga atau dua kali pertemuan Nah, habis itu udah gitu di pemberkata Nah, sepenting apa sih Ibu bimbingan peranikah gitu ya Bagi orang-orang atau bagi pasangan yang akan segera menikah Ya, namanya juga bimbingan peranikah Kita bersyukur sebetulnya Ada bimbingan peranikah ini Ya, penting sekali ada orang yang membimbing Ya, kalau kita mengingat pada zaman-zaman yang dahulu kalah Untuk pernikahan seseorang itu gak ada orang yang membimbing Ya, tetapi di dalam firman Tuhan ada bimbingan Ya, walaupun tidak ada lembaga yang membimbing Atau tidak ada gereja yang membimbing Tapi sebetulnya Tuhan sudah membimbing Tuhan sudah memberikan arahan-arahan lewat firman Tuhan Nah, kalau sekarang di gereja atau di suatu kehidupan kita Ada bimbingan peranikah untuk pernikahan Itu sangat penting Dan seringkali memang Kayak dianggap enteng ya Sama pasangan yang mau menikah ini Karena mereka mungkin Ah, aku sudah yang penting Suka sama suka Ini keluarga juga oke semuanya Itu kayak hanya sekedar dibuat kayak Syarat begitu aja Untuk bisa dapat surat nikah Atau untuk bisa gereja tersebut memberkati Ya, padahal lebih dari itu seharusnya Dan meaning dan arti dan maknanya adalah lebih dalam Yaitu di mana Seperti yang waktu kita bicara tentang Peptalk yang pertama kali tentang Mad is scary Bahwa Untuk menikah itu bukan separuh-separuh Bukan separuh laki, separuh perempuan Terus menikah jadi satu Tidak Tapi harus satu-satu menjadi satu Dua menjadi satu Nah, mungkin pihak kita sebagai manusia Sehingga kita merasa Kosong Merasa empty Merasa Kita harus mencari belahan jiwa kita Separuhnya ini Belahan separuhnya dicari Karena apa? Karena kita ini Diambil, dirampas Manusia kita seutuhnya itu Dicoreng, dirusak oleh iblis Nah, di bimbingan peranika ini Di sini dikembalikan lagi Seharusnya Namanya bimbingan peranika Pihak yang membimbing ini Seharusnya membawa kepada Kesitu bimbingannya Bukan hanya secara Surat menyurat Atau secara Formal Begitu saja Tetapi harus masuk dalam Roh Itu yang terpenting Tapi itu jarang dilakukan Oleh gereja Hanya Sekedar hanya Ya ini Lembaga ini Begini, begini, begini Hanya aturan begini Tapi dibawa untuk Kamu adalah manusia Roh Perempuan seutuhnya Nah, itu dikembalikan Nah, ini yang laki dikembalikan Nah, itu gak ada Iya, karena Ya, balik lagi Kadang ya itu dia Kadang aku lihat gitu ya Cuma dua kali pertemuan Tiga kali Padahal Malah sempat, sorry Saya mendapat inputan dari seseorang ya Ada yang dimasalkan Bimbingan peranikanya Bah, itu gimana? Jadi ada yang dimasalkan Gak bisa terbuka dong Iya, makanya dia dikumpulkan Yang mau menikah semua Begitu Karena mungkin mengejar Waktu ya Waktu ya Supaya ini dan Yang memberikan pengarahan itu Secara umum Secara global Umum Tapi itu Kalau menurut saya Pribadi Sebagai hamba Tuhan Walaupun Saya baru Hanya beberapa kali ya Memberikan bimbingan Peranikah Tapi bagi saya itu Harusnya personal Satu orang, satu orang Iya Mungkin karena mereka Pikir Ah Dihantem sama aja semuanya Pokoknya persedulat begini Caranya nanti Entrinya begini Ini hanya secara Taktik aja Yang mereka ini kan Dan seharusnya Bimbingan peranikah itu adalah Manusia roh yang harus dibimbing Gitu Jadi ketika Apa sih gunanya Bimbingan peranikah Yaitu setiap pribadi Dibimbing bahwa Kamu ini Nanti menikah Kamu satu menjadi Dua menjadi satu Artinya bukan Opinimu saja Bukan dirimu saja Tapi kamu sudah menjadi satu Nah ini kan Suatu Transisi yang gak mudah Nah ini dibimbing Bagaimana caranya Nah yaitu dengan Bergaul dengan Tuhan Diajar Diajak Dibimbing Untuk bergaul dengan Tuhan Dibawa kepada Perkawinan kudus Kepada Tuhan Iya karena Iya namanya Menikah itu kan Bukan sehari Dua hari Setahun Dua tahun ya bu Nah itu juga yang mungkin Tadi aku agak kaget gitu ya Hah masal gitu Karena kan setiap Pasangan tuh punya Apa namanya ya Permasalahan tersendiri Kalau menikah masal Gimana Eh apa namanya Bimbingan menikah masal Secara general Atau umum Bagaimana kita bisa tahu Kalau dia itu menikah Dengan berbagai macam Alasan gitu Nah yang seperti Yang salah satunya adalah Mengenai dosa keturunan Iya bu ya Yang misalnya kita tahu Dalam satu keturunan gitu ya Dari generasi ke generasi Ada yang namanya Perceraian Ada yang namanya Perselingkuhan Atau menikah beda agama Gitu ya Atau bagaimana gitu Atau Yang ini Hamil di luar nikah Itu banyak terjadi Gitu ya bu ya Dan berhubungan Seperti suami istri Pada saat Padahal belum menikah gitu Nah itu kan Istilahnya ketika kita menikah Yang gak bisa Ya mungkin Kalau lihat Kacamata kita Biasa gitu Oh yaudah Mereka sudah Halal istilahnya ya Ya sudah lah Tapi kan Balik lagi ya bu Ada Roh gitu ya Ada manusia roh gitu Yang akan kita bawa Nanti ke keturunan kita Selanjutnya Nah bagaimana ini bu Apa yang harus Kita lakukan gitu ya Mungkin ada Pasangan-pasangan gitu ya Yang sudah Ya mungkin Ya sudah terjadilah gitu ya Hamil Lalu menikah Lalu Atau apa gitu Nah bagaimana nih bu Supaya itu tidak terjadi Di keturunannya yang Selanjutnya gitu Karena aku Dari keluarga aku juga Aku perhatikan seperti itu Gitu ada lagi Mungkin akunya lewat Tapi ternyata Adik aku yang kena Atau segala macam Nah itu gimana bu Nah itu gunanya Pentingnya bimbingan peran nikah itu Makanya bimbingan peran nikah itu Yang sebetulnya adalah Masuk ke sana Menuju ke sana Setiap pribadi Nah disitu adalah Yang membimbing Harus mengarahkan Harus mencari tahu Membongkar Dan yang mau menikah juga Harus menyampaikan Sejujurnya Ya disitu memang harus Ada Bukan hanya soal Taktik aja Teknik aja Oh nanti begini Kamu ini Nanti ini Terus cara begini Tapi kalau saya membimbing Saya lebih concern Di dalam manusia rohnya Setelah bimbingan secara Oh begini Jadi manusia Aki perempuan Tapi nanti saya akan Bicara kepada Pribadi masing-masing Terlebih dahulu Yang perempuan terlebih dahulu Atau yang laki terlebih dahulu Lampunnya Kalau memang Kita temukan Mereka mengalami Ada hubungan intim Sebelum menikah Nah itu harus ada pelepasan Ada pemberesan terlebih dahulu Nah disitu makanya Bimbingan peran nikah Nggak bisa Secara global Harus personal Dan tidak bisa Satu dua kali Karena harus menggali Ada saatnya Ada orang yang Nggak mau buka Ya Mereka tutup Tapi nggak bisa Nah atau juga Ada orang yang membimbing Yang nggak berani bongkar Nah demikian Tidak bisa Harus dibongkar Sebagai hamba Tuhan Makanya bimbingan peran nikah Tetap harus Mencari hamba Tuhan Yang diurapi oleh Tuhan Yang ditentukan Untuk membimbing Artinya bukan hanya Membimbing Oh begini Aturan begini Tapi harus membimbing Manusia rohnya Kalau memang Sudah terjadi Dosa seperti itu Apa yang dilakukan Dia itu harus ada Pelepasan Pengakuan dosa Dan harus ada pelayanan Dilayani di situ Pelepasan Dan dicari tahu Bagaimana Keluarga semua Itu dibongkar Dicari tahu Dan disitulah Tentang dosa Kutuk keturunan Disitu dibereskan Dan itu harus terbuka Makanya Sangat penting Bimbingan peran nikah Tapi memang Sering dianggap enteng Dan bukan hanya Pasangan yang menikah Tapi yang bimbing ini Juga santai Hanya dibuat untuk Supaya maaf ya Cari dapat uang ya Dapat apa Dapat PK Untuk bisa bimbing Tapi mereka hanya Tidak menolong Jadi sehingga Terjadi sesuatu Dalam pernikahan Ah yang penting Sudah mengikuti Prosedur Satu dua tiga kali Empat kali Lima kali pertemuan Sudah beres Tidak Kita Mempertanggungjawabkan Harus mempertanggungjawabkan Itu di depan Tuhan Karena kita hamba Tuhan Kita membimbing Seseorang Harus betul-betul Orang itu betul-betul Dari yang Misalnya kotor Harus dibimbing Yang benar Sehingga ketika Satunya kotor Satunya bersih Nah ini harus Bagaimana Ini yang kotor Dibersihkan Dibimbing dulu Nah yang bersih Bisa jadi dia menolak Menerima Nah ini kita harus Bimbing masing-masing Apakah pada saat itu Mereka salah satunya Mengetahui bahwa Maaf ya misalnya Yang gadisnya itu Sudah melakukan Hubungan dengan pria lain Tapi yang pria belum Misalnya seperti itu Bisa gak yang pria ini Menerima Keadaan Gadisnya ini Calonnya ini Bahwa sudah Bukan perawan lagi Ya mungkin di depan Iya-iya Tapi kalau tidak Betul-betul Dibereskan Itu akan Dipongkar Di rumah tangga mereka Karena nanti selalunya Diungkit lagi Peristiwa tersebut Nah itu harus dibongkar Dibereskan di hadapan Tuhan Dan hamba Tuhan Yang akan membimbingnya Oh jadi ya memang Menikah itu bukan Sekedar pada saat Pestanya aja ya Bu ya Iya tetapi Sebelumnya gitu ya Karena memang Hal itu agak sensitif ya Bu ya Mungkin ada orang-orang yang Tidak mau terbuka Karena ya Balik lagi Kalau misalnya gue bilang Saya sudah Sudah pernah berhubungan Mungkin saja Tidak mau nerima Jadi gagal nikah Gitu kan Memang mungkin ada ya Kriteria tersebut Di dalam bimbingan pranikah Yang akan ditanyakan Oleh hamba Tuhan Tapi seringkali Akan dijawab Enggak Nah tapi Yang membimbing ini Tidak mendapat karun Ya dari Rokurs Untuk tahu Oh kamu sudah Ada kebohongan Hanya untuk supaya ini Nah itu oke Pes Udah lewat Gitu aja Kita ikut bertanggung jawab loh Sebagai orang yang Ditunjuk oleh Tuhan Untuk membimbing Pernikahan Kita bertanggung jawab Kalau ada yang gak bener Tapi belum kita benerkan Kita bertanggung jawab Makanya itu Kita perlu berdoa Di dalam bimbingan pranikah Kita perlu berdoa Tuhan Kan itu kita gak tahu Itu kan hal yang mungkin Tersembunyi Ya Jawabannya Enggak Gak pernah Gak pernah Tapi Tuhan katakan Sudah Nah dari mana Kita harus Kalau memang Oh Tuhan ini bohong Kita berdoa Bagaimana caranya Supaya dia Membongkar keluar sendiri Mengakui Saya pernah Ngalami gitu Ada yang Enggak Ya enggak Enggak ada Ada yang mau diceritakan Gitu kita Enggak ada lagi Ada yang mau diceritakan Enggak ada Enggak ada Kita baik kehubungan Gini-gini Ada ini Tapi Tuhan bicara Tidak ada ini Nah saya minta Ada lagi pertemuan lagi Terus mulai digali lagi Di mana Kami pun dibimbing Dituntun oleh Rok Kudus Untuk bisa Membawa persoalan itu Keluar Dan bukan untuk Menjadi Menghakimi Tetapi untuk Menyelesaikan Kalau kita Membongkar Hal tersebut Perjinaan tersebut Ya yang terjadi Sebelum peranikah Tetap perjinaan Ya semuanya itu Hubungan pria Dan wanita Yang terjadi Sebelum Bukan sebelum pernikahan Tetap Dikategorikan Berjina Walaupun Dengan sama Dengan pasangan yang sama Dengan yang mau menikah Tapi belum dikuduskan Belum diberkati Tapi mereka sudah Melakukannya Ya sama-sama Gadisnya juga Perawannya juga Perjaganya juga Dengan pasangan ini Tapi belum diberkati Itu tetap berjina Nah itu seringkali Tidak diungkap juga Oke gak masalah Toh yang penting kan Kita sudah menikah Nanti bakalan Didoakan Mereka pikir oke Gak bisa Itu tetap dosa Yang harus dibuka Diakui Dari depan Tuhan Dan didoakan Diselesaikan Sehingga kalau tidak Itu nanti akan menjadi Kutuk turunan Ke bawah semuanya Dan menjadi maut Karena dosa Yang tidak diakui Itulah dosa Yang membawa Maut Nah itu yang Terus dibongkar Seringkali itu lewat Ya Kasus itu lewat Enggak kok Cuman dengan pasangan Nanti pikir oke Kita gak perlu buka Itu gak perlu cerita Kepada hamba Tuhan ini Aku sama kamu kok Udah cerita semua Ini malam pertama aku Ini udah ngomong kayak gini nih Tapi memang belum diberkati Gak usah ngomong Gak apa-apa Tapi itu Itu adalah Kotor Itu adalah dosa Yang mereka bawa Jadi ketika mereka Diberkati oleh Tuhan Dengan hamba Tuhan Dalam pernikahan Kudus Tapi ternyata mereka Membawa apa Baggage yang Atau Luggage yang kotor Bawa Pakaian kotor Di dalam punggung Mereka masing-masing Bawa ransel yang kotor Nah itu tetap Sampah Dan itu yang merusak Rumah tangganya Kalau tidak dibereskan Dibongkar Tidak dibereskan Ya mungkin Orang rasanya Baik-baik aja Pernikahan kami Baik-baik aja Tetapi ternyata Ada ransel Yang udah Bau dan itu Karena itu Tindakan itu Tindakan dosa itu Berasal dari iblis Nah kalau itu Tidak diputuskan Nah iblis terus Nempel terus Di dalam kehidupan mereka Kan terus Masuk dalam rumah tangga mereka Masuk dalam ini semua Nah itu harus diputuskan Hubungan itu Nah ya Nah ini Untuk pertanyaan berikutnya Ya teman-teman Yang mau menikah Atau bapak ibu ini Agak 21 plus plus ya Mohon kebijaksanaan Dari teman-teman Gitu ya Nah seperti yang kita tahu Bu Nah ya sekarang kan Orientasi seksual tuh Udah kacau balau ya Bu ya Di twisted Sama iblis gitu ya Tuhan menciptakan pernikahan Untuk Adam dan Eve But Iblis membuat Adam and Steve Gitu ya kan Ditwisted oleh iblis Sehingga Orientasi seksual tuh Aneh-aneh gitu ya Nah saya pernah denger nih ya Teman saya Yang Tapi sudah menikah gitu ya Karena Seks adalah salah satu faktor Gitu ya Terbesar dalam rumah tangga Gitu ya Daripada Zong Nih dapetnya gitu ya Maka dicoba dulu aja deh Gitu katanya Ah gue cobain aja lah Daripada gue Zong Gitu ya kan Berfungsi gak tuh Gitu ya kan Atau gimana gitu Karena kan menikah Itu sekali seumur hidup Kalau Zong gimana gitu Kalau Kan gak bisa diapapain Nah sedangkan itu Melanggar kekudusan Dari Tuhan gitu ya Sudah pasti Nah itu bagaimana tuh Ya ini menuju Seperti tadi yang saya katakan Juga di dalam Bimbingan peranikah itu Pentingnya Untuk menangani Hari tersebut ya Kalau misalnya Punya pemikiran bahwa Tadi udah bener semua Peranikahan itu harus sekali Berarti Kalau Salah pilih Wah Menyesal Selamanya Nah disitulah Bukan Engkau yang memilih Tapi engkau harus bergantung Berdoa Bergaul dengan Tuhan Bertanya siapa Nah ini Kembali yang saya Pertama saya katakan Hubungan pribadimu Dengan Tuhan terlebih dahulu Nomor satu Itu harus benar Masing-masing benar Pria Hubungan pribadinya Dengan Tuhan benar Yang perempuan juga Hubungan pribadi Dengan pria benar Dan dia berdoa Berdoa Dan Tuhan akan melindungi Protect Sehingga Bukan dia yang melih Tapi Tuhan yang memilihkan Ya Kemudian kalau Memakai pola pikir bahwa Gue mesti coba dulu dong Gitu Itu gak bisa juga Karena itu bukan Berdasarkan dari Tuhan Ya Pernikahan bukan untuk Coba-coba Emangnya baju Bisa coba Gitu ya Jadi Hal tersebut Tidak bisa Tidak memakai dasar Asas Hal tersebut Untuk suatu pernikahan Jadi bagaimana caranya Ya kita Berdoa Dan lagi Kemudian Dasar asas Pernikahan Bukan seksual Tetapi Relationship Dan Relationship Ini berasal dari Tuhan itu sendiri Yang menciptakan Adam dan Hawa itu Sudah ada Sejak awal Tapi mereka Tidak berhubungan seksual Mereka bergaul Tetapi tidak seksual Mereka bergaul Secara seksual Setelah mereka Jatuh dalam dosa Ketika mereka Bergaul di Taman Eden Bergaul dengan Tuhan Mereka tidak bergaul Secara seksual Bilahi Seperti itu Tapi mereka Memiliki suatu hubungan Relationship Yang deep Very deep Yang hard to heart Dengan Tuhan juga Itulah Yang dirusak Oleh Iblis Hubungan yang dalam Inilah Yang dirusak Oleh Iblis Dengan Mengrusak Dengan hubungan Secara kasat mata Antara manusia Dengan Tuhan Dan itu juga Membawa dampak Hubungan kasat mata Antara manusia Adam dan Hawa pada saat itu Makanya ketika Mereka berdosa Mereka mulai Telanjang Kelihatan Padahal dari Dari dulu-dulunya Dari berapa Berapa tahun Berapa tahun Sudah telanjang It's okay Tidak ada masalah Tidak ini Ya Tidak pakai tanya Kok kamu Kok ini Kok ini Kok kecil Kok gede Kok gini Tidak bertanya Begitu Mereka sudah bergaul Karena mereka Fokusnya tidak Di fisik Waktu pertama kali Manusia Roh yang diciptakan Memiliki hubungan Pernikahan yang kudus Itu tidak dasarnya Seksual Tidak dasarnya Biologis Jadi mereka Dasarnya Hubungan Roh Yang dalam Sekali Masing-masing Pasangan Dengan Tuhan Jadi ada Tiga Adam Hawa Dan Tuhan Allah Bapak Itu luar biasa Hubungan itu luar biasa Sampai mereka Menyiratkan Mencerminkan Kemuliaan Allah Dengan Tanpa pakaian itu Justru disitulah Kemuliaan Tapi mereka Dirusak Sehingga mereka Ngelihat Dibuka Dengan dosa Sehingga Kemuliaan itu Yang tanpa pakaian itu Jadi kelihatan Hina Dan mulai Kelihatan fisiknya Mulai Disitulah Mulai kelihatan Timbul Hawa nafsu Fisik Mencari fisik Yang sesuai Dengan keinginan Nah itu mulai muncul Jadi seksual Sejujurnya Bukan dasar Dari pernikahan Kalau Memiliki Dasar dari situ Aku memilih Untuk yang Dasarnya seksual Kalau nanti aku Nggak dipuaskan Nggak terpuasan Nah itu Nggak menikah Bukan menikah Bukan pernikahan yang kudus Oh gitu Aku baru tahu nih Iya dong Kalau kamu menikah Dengan pernikahan kudus Dari Tuhan Dasarmu Kepuasanmu Bukan berdasar Dari seksual Hasratmu Tidak hanya Dipuaskan Secara seksual Tetapi Tuhan Itu yang akan Memuaskan Hasrat Daripada pria Dan wanita ini Dipuaskan Manusia rohnya Sehingga mereka Puas Yang pria puas Dengan perempuannya Yang perempuan Puas dengan Pria Suami istri Puas Itu dasar yang benar Tapi kalau Iblis yang sudah Diizinkan Menguasai Mereka tidak Dengan dasar Fiman Tuhan Tentunya Kembali kepada Biologis Tentunya kembali kepada Kebutuhan seksual Karena mata mereka Waktu dibuka Melihat Oh telanjang Oh telanjang juga Mulai menyeleksi Dan gitu Nah itu yang mulai Timbul Sehingga Makanya dasar itu Bukan termasuk Dalam dasar Pernikahan kudus Karena selama ini Orang ngomongnya Seperti itu ya Yang aku tahu Salah satu Faktor terbesar Dalam rumah tangga Ternyata aku juga Baru tahu Bukan hal tersebut Maksudnya hal tersebut Ditwist Oleh iblis Jadinya Seperti itu Sehingga Hasratnya manusia Itu bukan Hasratnya Tuhan Lagi Jadi hasratnya Itu sudah Hasrat dari Kedagingan Yang berasal Dari dosa iblis itu Yang dimasukkan Kepada kita Jadi dia memiliki Suatu keinginan Yang secara daging Dan dimana Ketika pasangan tersebut Juga memiliki Keinginan secara daging Dan itu tidak Pas Tidak cocok Nah itu merupakan Suatu Kekurangan Kebutuhan Dan kekurangan Yang tidak bisa Dan itu Menjadi Masalah Sebenarnya Di dalam Tuhan Tidak menjadi masalah Kalau kita semua Dasarnya adalah Firman Tuhan Dasarnya Balik lagi Firman Tuhan Dan Bimbingan Pranikah Buat teman-teman Yang sedang Menencanakan Pernikahan Itu sangat penting Jangan jadi Cuman Karena cuman Bahan pelengkap Demi dapat Akte nikah Syaratnya Harus dibaptis Syaratnya harus Begini Ya udah dah Cuman buat syarat Tapi tanpa tahu Ternyata itu Hal yang penting Dalam Kita membangun Sebuah pernikahan Yang baru Betul sekali Iya Sebenarnya ada banyak lagi Ibu pertanyaan Cuman karena Waktu tidak memungkinkan Kita akan melanjutkan Di pep talk selanjutnya Karena banyak Aspek Dalam hubungan Antara pria Dengan wanita Sekali lagi Pria Dan wanita Jangan salah Jangan ketuker Nah apabila Teman-teman single Yang sedang Mempersiapkan Pernikahan Atau yang sedang Dalam fase menunggu Seperti saya Menunggu Ada pertanyaan Yang pengen ditanyakan Boleh banget ya Teman-teman Bisa tulis Di kolom komentar Yang ada Atau di DM Ke Instagram kita At Menara Doa Jakarta Official Dan atau juga Bisa di WA Ke nomor hotline Yang ada Di sini Terima kasih Ibu Terima kasih Kita akan bertemu kembali Di question and answer Q&A session berikutnya Thanks for watching Pep Talk See you on our next video God bless Shalom Bips It's Becca here Welcome to Shalom Bips It's Becca here Welcome to Pep Talk From Menara Doa Salah Ya Oke Hiro Be gentleman He's my boy He's that